Ya Anda pecinta kuliner, menu yang satu ini mungkin bisa menjadi pilihan untuk makan siang, sate dan gulai kambing Bu Suman yang sudah melegenda. Hanya saja Anda harus bersabar karena warung di pojok kampung yang selalu dipadati pengunjung ini hanya buka di hari Selasa saja. Namanya Warung Sate Kambing Bu Suman. Berada di tepi Jalan Poros Nasional sekitar 20 km dari Ibu Kota Kabupaten Batu Licin, tepatnya di Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Meski hanya sebuah kedai di pojok kampung, namun warung ini tidak pernah sepi pengunjung. Kedai Sate Kambing ini pun sangat kondang pemirsa. Sejak dibuka pada tahun 1984 silam, mulai dari awal dikelolasi pemilik Ibu Suman, hingga diwarisi kepada putrinya sejak tujuh tahun terakhir. Yang membuat kedai ini istimewa adalah olang kambing Bu Suman. Terasa empuk dan juga lezat. Apalagi nih pemirsa, daging kambing yang dijual selalu segar karena disembeli langsung sebelum dimasak. Pemilik kedai ini pun mengaku tidak punya bumbu spesial dalam menyajikan masakan kambing karena menurutnya rajikan rempah miliknya sama seperti orang kebanyakan. Dari tiga menu yang disajikan, yakni sate gulai dan juga tongseng, dalam sehari rata-rata menghabiskan tujuh ekor kambing jenis etawa yang dipelihara sendiri. Warung yang hanya buka dari Selasa saja ini juga punya alasan. Selain Selasa adalah hari pasar rakyat, pengelola pun tidak mau para pelanggan bosan dan selalu kangen untuk kembali memakan masakan kambing di kedainya karena hanya buka sekali dalam seminggu. Dari Tanah Bambu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews, Peloporkan.